Hai semuanya, sawadikrab. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update mengenai tenggelamnya Teng Monida di akhir Februari 2022 lalu. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai foto-foto yang bereder di internet, di media masa netizen Thailand. Ada dugaan bahwa speedboat yang disita oleh tim penyidik saat ini bukanlah speedboat yang sebenarnya. Bukanlah speedboat yang dipakai oleh Teng Monida pada saat dia tenggelam di sungai Chow Praia. Ada dugaan bahwa mereka sempat berpindah speedboat. Ini ada beberapa foto-foto, ada tiga foto yang sudah digabungkan dan ini yang paling banyak tersebar di media dan juga di internet di Thailand. Tapi sekali lagi ini masih menjadi dugaan. Ada sebagian orang yang percaya bahwa ini nggak make sense saja. Speedboat mereka tuh nggak ada perubahan kok, nggak ada yang ditukar, tapi juga ada yang banyak yang tidak percaya bahwa speedboat tersebut adalah speedboat yang sama. Oke, kita akan coba cek satu persatu, tapi sebelumnya aku ingatkan, jangan lupa please subscribe channel YouTube ini, biar aku semakin semangat untuk mengawal dan juga mengabarkan berita-berita terupdate mengenai Teng Monida. Oke, sekarang kita akan coba lihat yang pertama adalah foto ini. Aku kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi untuk memudahkan kita pada saat kalian mencocokkan penjelasanku dan juga lihat foto-picture-nya di sini. Yang pertama, coba kita lihat ini adalah gambar yang di atas, nomor 1. Nomor 1, tertutup sih, tertutup oleh atasan. Tapi apakah ini ada lampunya di bawah itu sama sih sebenarnya? Oke, yang di bagian atas ini yang membuat berbeda apa ya, teman-teman? Boleh dibantu nggak? Kenapa kok ini masyarakat Thailand berpikir yang nomor 1 ini berbeda? Tapi kalau menurut aku, mungkinkah bukan atapnya sih, tapi ini adalah lebih ke masalah bagian yang di bawah atap, itu bentuknya berbeda. Kalian bisa cek di foto bawahnya. Oke, terus kita menuju ke nomor 2. Nomor 2 kita bandingkan dengan nomor 6. Oke, nomor 2 dan nomor 6 itu sangat jelas berbeda. Yang di bawah itu adalah yang disita dari penyidik ya, sudah diamankan. Yang di atas ini adalah capturan dari CCTV atau media masa di Thailand. Ini kayaknya media masa kalau CCTV mungkin bisa aja asal dekat, tapi kayaknya adalah dari media masa, teman-teman. Karena pada saat mereka datang, itu kan juga sudah banyak media masa, terus juga ada beberapa hal, occasion yang juga harus melihat speedboot-nya. Ini kayak CCTV ataupun juga media masa. Ada dua kemungkinan tersebut. Itu yang nomor 2 dan nomor 6 itu berbeda, nggak ada pegangannya kan ya, yang itu boot-nya. Terus yang nomor 3, ini apa yang membuat berbeda? Oke, ini yang kalau aku tangkap, kalau menurut aku ini mungkin lebih ke jog-nya ya, kayak tempat duduk. Karena di speedboot tersebut, itu ada tempat duduknya yang belakang itu berbeda dengan yang di bawah. Apakah kalian setuju atau tidak? Well, itu adalah pendapat kita berbeda, nggak masalah. Terus yang adalah nomor 4. Nomor 4 ini adalah mesin untuk baling-balingnya ya. Apakah nomor di atas itu 300 atau 200 sih? Coba aku lihat lagi ya. Kayaknya nomor atas itu 200 deh teman-teman. Di bawah itu 300, beda angka. Ini kalau menurut aku ya, ini opini aku ya teman-teman. Terus, mesinnya sama sih. Oh, mesinnya juga kayaknya berbeda deh. Jenisnya berbeda bentuknya dan nomornya juga berbeda. So, ini adalah foto pertama yang dibahas oleh netizen Thailand. Bahwa itu adalah perbedaannya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di foto yang kedua. Ini juga sama. Bagian atas dan juga bawah. Bagian atas itu dan juga bawah. Ini kayaknya sama-sama berdasarkan dari CCTV dan juga dari rekaman media masa. Kalau aku menduganya, bagian atas ini adalah dari CCTV teman-teman. Karena, oh, mungkin CCTV, oh, kayaknya CCTV, karena ini kok siang gitu ya, kadang sudah agak terang gitu kan ya. Kalian lihat nggak ya, yang atas itu kan terang ya. Mungkin ini adalah dari CCTV pada saat mungkin sore harinya, let's say, duganya seperti itu. Tapi kalau yang dibawainya, aku yakin banget. Ini adalah pada saat kondisi media masa sudah datang. Karena sebagai background bahwa pada saat yang mau di datang gelam, keterangan kepolisian kan 10.40 malam. Itu kan mereka sudah kembali lagi ke Dermaga yang tim SAR mencari, kemudian sempat berhenti. Karena lokasi sungainya sangat gelap sekali, maka dilanjutkan pagi hari. Jadi, ini kemungkinan besar adalah diambil oleh media masa yang foto bawah. Oke, coba kita lihat nomor 1 sampai nomor 6. Sudah ada nomornya. Perbedaannya adalah nomor 1. Coba kita lihat yang atas. Nomor 1 dibandingkan dengan yang bawah itu nomor 4 adalah. Yang atas nomor 1 warna putih. Yang bawah itu warna biru nomor 4. Oke. Terus yang nomor 2, coba kita lihat. Nomor 2 dibandingkan dengan nomor 6 kayaknya, teman-teman. Oh, enggak, enggak, enggak. Nomor 2, enggak ada perbandingannya. Tapi, dia tidak ada bentuk yang seperti itu. Makanya enggak ada nomor perbandingannya karena tidak ada di nomor yang di picture bawahnya. So, nomor 2 dan di bawah itu enggak ada. Berbeda. Oke. Nomor 3, kita lihat di sini. Itu ada vertical. Garis vertical. Kayaknya ini bagian dari aksesoris atau kayaknya aksesoris ya mungkin ya. Vertikal. Tapi yang di nomor 6. Yang dibuletin itu, dekat nomor 6. Itu kan horizontal ya. Nah, ini berbeda kan ya. Vertikal dan horizontal. Kemudian juga yang di kayak segitiga. Di atasnya nomor 1. Picture atas. Yang di atasnya nomor 6. Itu yang segitiga. Itu segitiganya. Yang di atas itu lebih slim ya. Lebih panjang. Tapi yang di bawah itu lebih besar. Begitu. Right? Do you agree? Kalau enggak agree sih, it's fine. Karena kita hanya subjectivity ya. Kita bukan penyidiknya. Terus, nomor 5. Nomor 5 ini apa ya? Apakah ini kayak tralisnya? Coba hitung. Nomor 5. Apakah nomor 5 ini berbeda? Oke. Kayaknya nomor 5 ini kalau dibandingkan dengan yang di atas. Bentuk yang di depannya itu agak sedikit berbeda. Tidak sama seperti yang di atas. Oke. Ya, nomor 6 yang sudah aku jelaskan tadi. So, itu adalah untuk picture kedua. Apakah menurut kalian? Karena kalau orang-orangnya sih, aku lihat sama ya. Tapi kalau orangnya sama, tapi speedbootnya berbeda. Ini sebenarnya ceritanya seperti apa ya? Apakah beneran nih mereka berpindah gitu? Terus tujuannya apa? Kalau seandainya memang beneran mereka pindah boot ya tujuannya kemungkinan besar untuk jika dugaannya ini adalah ya berhubungan dengan tindakan kriminal. Pasti untuk menghilangkan barang bukti kan. Jejak bukti, barang bukti yang akan merujuk ke alat bukti. Karena orang-orangnya kan sama kan. Di picture atas itu ada berapa nih? Ya, bajunya sama. Di picture bawah itu jelas ada berapa pria? Tiga pria. Satu, dua, tiga. Kan tiga pria ini ya kalian tahu kan ada Robert, ada Por, sama Job kan ya. Yang perempuan juga ada Sen sama Gatrik. Jadi Gatrik, Katik. Namanya Katrik. Tapi detailnya kita sebutnya Katik ya. R-nya itu nggak berbunyi. Tapi karena orang Indonesia, R itu tetap dibunyikan dengan keras. Katik sebenarnya ya. Oke. So, picture-nya sama sih menurut aku. Tapi kok bootnya berbeda? Oke. So, I'll leave it for you. Untuk yang berkomentar. Karena juga di Thailand masih perdebatan. Ada yang percaya mereka pindah speedboat. Ada yang tidak percaya. Tapi kalau dari penyidik sih, ya masih belum menyampaikan apa keterangannya. Karena banyak hal yang di Thailand tentang Teng Monida ini masih menjadi isu. Tapi belum ada proses klarifikasinya. Jangan kan hal yang seperti ini. Otopsi pun juga. Yang dari pandangan mata, dari orang-orang yang membantu evakuasi. Kok hasilnya sangat jauh berbeda dengan hasil otopsi pertama. Makanya dilakukan otopsi yang kedua. Jadi menurut aku, kenapa aku membahas dua hal yang sifatnya dari penyidik. Dan juga asumsi dari masyarakat. Karena kadang banyak hal, asumsi itu, dugaan akan kemudian hari itu menjadi fakta yang tertunda. Ya misalnya kayak otopsi aja. Otopsi pertama banyak dinilai oleh masyarakat kejanggalannya. Akhirnya dilakukan otopsi yang kedua. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Karena kurang lebih 10 harian lagi baru kita dapat hasilnya ya. Dan juga penentuan apakah kasus ini akan dilanjutkan ataukah dihentikan. Dilanjutkan kalau ada indikasi pembunuhan. Dihentikan kalau pure, murni. Karena adalah kelalaian dari si driver dan juga pemilik speedboat. Yang ini adalah POR dan juga Robert. Oke, foto terakhir adalah. Kita coba bandingkan ada 3 foto sebenarnya di sini. Kita lihat nomor satu persatu. Nomor satu dulu. Nomor satu. Oke, yang dilingkarin merah itu adalah sama seperti yang tadi adalah warnanya berbeda. Nomor satu itu yang di atas warnanya biru. Sedangkan yang di bawah nomor empat itu warnanya putih. Do you agree dengan pendapatku? Kayaknya sih warnanya biru dan putih. Jelas berbeda. Tapi kalau orangnya sama. Kalian bisa cek di situ. Terus kalau yang nomor dua. Nah nomor dua ini adalah di bawah atap dari speedboat. Itu adalah lampu. Di bawahnya itu apakah tidak ada lampu? Sepertinya nggak ada lampu ya. Kalau aku cek di bawahnya itu nggak ada lampu yang seperti ini. Itu adalah perbedaannya. Terus yang nomor tiga. Oh nomor tiga ini dibandingkan dengan nomor dua teman-teman. Jadi lampunya berbeda atau tidak ada? Yang pasti ada perbedaan di sini. Karena memang sangat jelas sekali. So itu adalah tiga picture yang paling banyak diperdebatkan di netizen Thailand. Apakah memang ada dugaan bahwa speedbootnya mereka itu tertukar? Sengaja ditukar? Ataukah tidak ditukar? Tapi kalau memang tidak ditugar? Bagaimana nih kalau netizen bisa mendapatkan foto-foto ini? Karena kan ini adalah foto-foto yang memang tersebar pada saat mereka tiba di dermaga. Pada saat mereka baru terjadi kecelakaan tenggelamnya Gatik tersebut. Sorry, tenggelamnya Teng Monida tersebut. Oke. So that's all yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen. Dan juga please subscribe channel Youtube ini. Serta follow Instagramku di Anjes di Thailand. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.